Hasil bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat Kemudian beliau beristri Kentura Yang telah akan menjadi leluhur Bani Jawi atau Diotro Melayu Brahma ini dikisahkan sebagai lambang monoteism Sementara Nabi Ibrahim Orang berfikir bahwa Dewa Brahma itu adalah sebetulnya Nabi Ibrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat dan dimurahkan rizkinya Amin ya Rabbul Alamin Baik pada kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan sejarah Di beberapa minggu yang lalu saya pernah membuat sebuah konten di action Sebuah video yang menceritakan bahwa Ibrahim adalah nenek moyang dari Bani Jawi Dan di dalam video itu disebutkan bahwa Bani Jawi ini adalah bangsa Melayu Ada juga Jawa, ada juga Sunda, Bugis dan beberapa lagi gitu Dan konten pada kali ini adalah kelanjutan dari video tersebut Atau masih berhubungan dengan konten tersebut Sebetulnya apa yang mau sampaikan pada kali ini sudah saya record di video itu Tetapi saya cut karena terlalu panjang Akhirnya saya tidak jadi posting pada saat itu Hanya posting separuhnya saja Dan kali ini saya akan melanjutkan Biar saya merasa lega gitu ya Karena akhirnya saya lanjutkan lagi Sebelum saya lanjut topik ini Tidak ada salahnya saya ingin mengutip poin-poin penting dari konten sebelumnya Agar nanti kita boleh nyambung begitu ya Dengan topik yang akan saya bahas pada kali ini Poin penting yang mau saya kutip dari konten sebelumnya itu adalah yang pertama Dalam kitab Al-Kamil Atari Yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir Mengatakan bahwa Bani Jawi ini termasuk Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Sumatera dan lain-lain Poin adalah keturunan dari Nabi Ibrahim bersama istrinya yang bernama Teturat Dan yang poin kedua adalah Poin kedua ini akan menguatkan tulisan dari Ibnu Al-Kamil Dimana penelitian dari Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia Ia memperoleh hasil bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean Merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosemitis Yang mana varian DNA ini juga terdapat pada keturunan Nabi Ibrahim yang lain seperti bangsa Arab dan Bani Israel Dan selanjutnya saya akan sedikit menyinggung gitu ya Akan sedikit membahas tentang mitologi Jawa Yang mana menceritakan tentang Batara Rahma Yang mana mitosnya dalam mitologi Jawa ini Bahwa Rahma adalah nenek-nenek moyang atau duluhur bangsa-bangsa Nusantara Yang boleh jadi mitos tersebut adalah Sejarah kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah Kemudian beliau beristri kentura Yang kelah akan menjadi leluhur Bani Jawi atau Diotro Malayu Oh iya kita sama-sama tahu ya bahwa Nabi Ibrahim ini berasal dari Ibrahim Ibrahim terdiri dari huruf Alif, Ebba, Ro, Ha, Ya, Mim Sementara Brahma terdiri dari huruf Ba, Ro, Ha, Mim Ini ada kemiripan antara Ibrahim dan Brahma dari kosa katanya Nah dari kemiripan atau hampir sama begitu ya Di antara Ibrahim dan Brahma dari segi penyusunan huruf Dari segi kosa kata Orang beranggapan bahwa Batara Brahma atau Dewa Brahma yang ada dalam mitologi Jawa itu Menceritakan bahwa Brahma ini adalah nenek moyang atau duluhur bangsa-bangsa yang ada di Nusantara Dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Bani Jawi Ini ternyata ada korelasinya Dalam mitologi Jawa mengatakan bahwa Dewa Brahma ini adalah duluhur bangsa-bangsa di Nusantara Dan dari hasil penelitian dari profesor Universiti Kebangsaan Malaysia Dan dalam kitab Al-Kamil Atari itu juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah neluhur atau nenek moyang dari Bani Jawi Ini ada kaitannya, ini ada hubungannya dengan mitologi Jawa Sehingga dari sinilah orang berpikir bahwa Dewa Brahma itu adalah sebetulnya Nabi Ibrahim Karena disini ada kesamaan, ada hubungannya antara dari hasil sejarah dan metos yang ada di mitologi Jawa tadi Selain dari apa yang saya telah sampaikan barusan Ada beberapa fakta yang mengatakan mungkin terlalu berat untuk dikatakan fakta ya Mungkin opini Opini yang mengatakan bahwa Dewa Brahma ini adalah sebetulnya Nabi Ibrahim Yang pertama Dalam mitologi Jawa, Dewa Brahma memiliki istri yang bernama Saraswati Sementara Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Sarah atau Sarah Ini ada kesamaan nama antara Saraswati dengan Sarah Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim hampir saja mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail Sementara Dewa Brahma hampir saja mengorbankan anaknya bernama Atarva Ini dikutip dari hukuh Muhammad in Parsi Hindu and Buddhist yang ditulis oleh Abdul Hak Fidiarti Yang ketiga adalah Brahma ini dikisahkan sebagai lambang monoteism Yaitu keyakinan pada Tuhan yang Esa Atau Brahma Sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan tentang keesaan Allah SWT Selain itu Monoteism atau ajaran keesaan Tuhan ini juga terdapat dalam kitab Veda Sebagai berikut penjelasannya Ajaran monoteism di dalam kitab Veda antara lain Yajuru Veda CH32 V3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan Dia tidak pernah dilahirkan Dia yang berhak disembah Yajuru Veda CH40 V8 menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci Yajuru Veda CH32 V3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan Rik Veda Bika 1 HYMN 1 V1 menyebutkan kami tidak menyembah kecuali Tuhan yang satu Rik Veda Bika 6 HYMN 45 V6 menyebutkan sembah dia saja Tuhan yang sesungguhnya Ajaran monoteism di dalam Veda pada mulanya berasal dari Brahma atau Nabi Ibrahim Jadi makna awal dari Brahma bukanlah pencipta Melainkan pembawa ajaran dari yang maha pencipta Dari semua pembahasan tersebut Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa Nenek moyang kita ini yang ada di Nusantara ini dari zaman dahulu Itu yang kita kenal selama ini mereka beragama Hindu-Buddha Itu sebetulnya ajaran monoteism Dan Hindu-Buddha yang mereka anut itu adalah Itu tidak sama dengan Hindu-Buddha yang wujud pada saat ini Yang majoriti dianut oleh orang India dan China Hindu yang dikenal dulu oleh nenek moyang kita Pada zaman sebelum kedatangan Hindu dari India Itu adalah Hindu yang monoteism begitu Dan sangat tidak heran apabila pada masa itu Orang-orang di Nusantara ini tidak susah Atau mudah sekali menerima ajaran Islam Sebagai penyempurna ajaran monoteism Atau ajaran keesaan Tuhan yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu Oke mungkin cukup sampai disini Ini hanya sekedar bercerita dari beberapa kumpulan artikel gitu ya Yang memuat sejarah Entah sejarah itu benar atau tidak ya Yang nama sejarah kan sifatnya hipotesis Tidak bisa dipastikan kevalitannya itu 100% Sejarah bisa berubah-ubah di masa yang akan datang Sejarah itu memiliki banyak sumber Anda boleh mengambil dari sumber mana Itu semua ada di tangan Anda Kita boleh membaca dan menerima sumber dari manapun Ambil saja hikmahnya dari semua yang kita pelajari Ambil baiknya, buang buruknya Anggaplah ini semua untuk menambah wawasan kita Itu sahaja Saya sudahi topik pada kali ini Namun sebelum saya undur diri Saya ingin mengatakan Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan Yang terkeluar dari lisan saya Saya mohon maaf sebesar-besarnya Itu tidak ada unsur sengaja Apabila ada pembetulan, ada koreksi, ada komen, ada kritik Tulis di ruang komen Apabila Anda suka dengan video ini Silahkan di like, silahkan di share sebanyak-banyaknya Serta subscribe channel ini Dan bunyikan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi Apabila ada postingan terbaru dari channel ini Sampai jumpa di news content Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh